Hai teman-teman, ketemu lagi di sharing bersama Neckespediana dan Toyspediana apapun Toyspediana dan Neckespediana kali ini kita akan bahas satu karya anak bangsa yaitu karya temen Neckesed kita juga yaitu karya daripada handbending Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang salah satu karya dari temen kita juga yang bernama Umfatu Rohim dia sekarang dulunya dia tinggal di Jakarta dan juga berkarya Jakarta tapi sekarang dia udah kembali ke kota asalnya di timur daripada pulau Jawa di daerah Banyuang dia tetap berkaya bisa di lihat di Instagram video yaitu kalau gak salah nanti akan saya tuliskan di bawah Instagram ya jelas disini saya akan membahas beberapa koleksi saya yang merupakan karya daripada Umfatu Rohim saya mulai dari yang ada disini ini memang aslinya adalah mobil dari pada Trazer Hunt Super Trazer Hunt Datsun Logan kemudian saya pesan ke Omfatu untuk membuat terserah dia mau ngomong gambar apa yang penting bentuk original ataupun detail original dari mobil aslinya masih kelihatan jadi yang menambarnya kurang lebih ini ini adalah menja ya ini bentuk menja berbagai macam menamen ataupun grafis tapi bentuk asli daripada mobilnya bahwa ini mobil adalah Trazer Hunt tetap kelihatan jadi umumnya kalau saya memesan karya-karya custom kepada Omfatur saya akan tetap mempertahankan mobil aslinya ataupun bentuk aslinya jadi akan saya tunjukkan mobil-mobil yang saya pesan dengan Omfatur yang tetap mempertahankan ke originalitas ataupun bentuk asli dari mobilnya artinya tidak harus dia mengelotokin warna aslinya kemudian buka keling segala macam itu tidak perlu jadi dia hanya memanfaatkan skill-nya untuk menggambar dan membuat grafis sesuai keinginannya karena memang saya tidak menentukan gambarnya seperti apa yang penting bentuk mobilnya masih kelihatan seperti mobil yang regular ataupun mobil yang ada di gantungan kita akan bahas satu-satu oke kemudian saya akan tunjukkan bahwa ini dua buah mobil Datsun Bluebird jadi ini adalah yang berwarna coklat dan ini berwarna biru bisa diperhatikan bahwa memang bentuk asli daripada mobil regulernya masih kelihatan jika dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada jadi Om Fatur hanya menggambar bagian atap dan membuat grafis-grafis yang menurut saya cukup indah dengan detail warnanya dan juga memang dia akan terasa timbul karena memang ini adalah hasil gambar yang menurut saya dengan cukup skill dan ketelitian dan kejelian dalam membuat detail-detail ini tentunya butuh waktu yang lama juga untuk mengerjakan ini dan pada saat itu memang saya cukup banyak memesan kepada Om Fatur untuk membuat beberapa karya yang saya menginginkannya seperti apa jadi yang berikutnya adalah kita tunjukkan ini mobil ini adalah mobilnya Treasure Hunt nya Dairy Delivery kita bisa lihat masih ada tema tattoo nya ini kemudian di pintunya adalah logo Treasure Hunt tapi bagian atapnya adalah gambar daripada Mike Tyson karena Mike Tyson juga kan mukanya itu ada sebagian-bagian dari mukanya adalah tattoo jadi memang dengan modal Treasure Hunt daripada Dairy Delivery saya memasang kepada Om Fatur untuk membuat temanya adalah Mike Tyson saya akan tunjukkan bahwa ada item yang memang dibuat oleh Om Fatur tanpa yang saya langsung beli seperti ini ini juga dari karya Om Fatur jadi kalau gini ini sepertinya ada motif sesuatu di atas kamis ini cuma mungkin gitu jarak tertentu seperti ada bulatan di tengah cuma tidak tahu apa keterangan di dalamnya kalau seperti ini ini karya murni dia jadi memang dia membuat tidak berdasarkan apa yang saya pesankan tadi saya sempat mengganti biaya produksinya demikian juga untuk yang ini ini adalah hook ini hook karya Om Fatur yang dia bikin sendiri saya akan tunjukkan bedanya dengan hook yang saya order sama dia yang saya order seperti ini jadi bentuk Treasure Hunt daripada Dairy Delivery tetap ada dengan motif hook yang dikerjakan oleh Om Fatur tetap terlihat bahwa di belakang juga bisa kelihatan logo TH-nya tetap kelihatan bahwa ini mobil dari Treasure Hunt sama seperti yang ada di Mike Tyson tadi ada juga mobil yang seperti ini ini Frankenstein Frankenstein ini ini juga mainan yang saya tidak pesan jadi ini istilahnya customan dari Om Fatur sudah jadi yang saya beli dan memang masih berisi toko-toko yang ini toko film juga ya Frankenstein film horror di edisi sebelumnya ya pada saat saya membahas tentang Dairy Delivery saya mengatakan Dairy Delivery itu adalah salah satu mobil yang paling enak untuk di customer termasuk saya memiliki beberapa yang dikerjakan oleh Om Fatur itu menggunakan dasik daripada Dairy Delivery nah ini kita bisa lihat bahwa dengan modal teknik hand painting dia ini adalah Michael Sumaker lengkap dengan Michael Sumaker dengan mobil asli daripada grafis asli daripada Dairy Delivery-nya pun masih kelihatan edisi apanya seperti ini kita lihat di belakang juga ada logo NS-nya logo khas daripada Michael Sumaker dan ini menggunakan titik istilahnya itu dot-dot aja mungkin kalau kalau di perbesar isinya itu seperti titik-titik aja semuanya jadi memang kayak model kalau diresnik percatakan itu yang screen printing kemudian juga ada yang dibikin Om Fatur ini saya dikasih Om Fatur ini dikasih free sama dia waktu itu ini dikasih free sama dari Om Fatur cukup bagus ini berbahan berdasar daripada matchbox gembah-gembah dengan tema barong dan cukup colorful dan bagus sekali yang tentunya butuh kejelian dan ketelitian dalam membuat karya seperti ini ada juga karya Om Fatur yang cukup fenomenal pada saat itu adalah yang dinamakan dengan Impala Nusantara jadi pada saat itu ada event Indonesia NTS Expo saya lupa tahun ini keberapa, ke-2 atau ke-3 ada mobil yang menggunakan 5 buah mobil CV Impala unpainted kemudian dikerjakan oleh Om Fatur tapi dikerjakan menjadi 2,2,2 setengah mobil yang berbeda mungkin teman-teman bisa google foto-fotonya seperti apa ini yang dikerjakan oleh Om Fatur kemudian juga ada ini juga ini juga barang jadi istilahnya bukan yang saya pesan ke Om Fatur jadi barang sudah jadi dengan Om Fatur saya beli dan saya koleksi banyak sekali penggemar karya-karya Om Fatur ini termasuk dari beberapa kolektor yang ada di luar negeri dan sempat juga di Art of Speed tahun 2018 atau 2017 karyanya Om Fatur itu 2017 kayaknya salah satu karya Om Fatur itu menjadi juara pertama lomba custom yang ada di Malaysia waktu itu jurinya adalah Jun Imai saya akan tunjukkan lagi ini adalah salah satu karya menurut saya cukup menarik karena memang ada dua mobil yang ini aslinya dan ini pesanan saya jadi karena ini adalah dari edisi X Decade ataupun 10 tahun ya atau X Decade lah ada X nya lalu saya minta kepada Om Fatur untuk ambil X nya di tetap X nya ada dan menjadikan gambar dia adalah gambar daripada Malcolm X bisa dilihat mobil ini di mobil jangka drag bus tetap drag bus tetap kelihatan X nya X aslinya seperti apa warna aslinya pun seperti ini dan tidak merubah banyak daripada gambarnya salah satu karya awal daripada Om Fatur adalah Tufis konon kabarnya ini adalah karya keduanya pada saat Om Fatur merintis ini adalah hobi hand painting jadi ini kita namakan edisinya Tufis memang dua sisi yang berbeda kalau tidak salah Tufis itu salah satu karakter yang ada di film Batman tapi ini bergambar sebelah kanan yang ada di sini sebelah kanan saya ini adalah berwarna ungu dan sebelah kirinya adalah berisi hitam korok kemudian karya yang saya bisa sharingkan pada revisi Toyspediana dan Caspediana kali ini jika ada saran, komen, silahkan tulis di bawah sampai ketemu di konten berikutnya dan sekarang